Seluruh SMA-SMK sederajat di Kuansing mengelar ujian akhir sekolah. Ujian ini merupakan penentu kelulusan siswa sebagai pengganti ujian nasional yang sudah dihapus. Sekolah tingkat SMA-SMK sederajat di Kuansing sudah mulai melaksanakan ujian akhir sekolah untuk kelas 12 di sekolah masing-masing. Seperti yang terlihat di SMK Negeri 1 Benai, Kabupaten Kuansing, ujian akhir sekolah atau UAS dilaksanakan dengan berbasis komputer layaknya seperti ujian nasional. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Benai, Mobi Hendra Wadi, mengatakan pelaksanaan ujian akhir sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Siswa datang persesi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mobi berharap siswa mengikuti ujian ini dengan serius karena ini salah satu syarat untuk menentukan kelulusan siswa kelas 12. Pada hari ini SMK Negeri 1 Benai mengadakan ujian akhir sekolah berbasis komputer. Siswa datang persesi dan tetap mengedepankan protokol kesehatan antara lain dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Kami berharap ujian akhir sekolah sebagai sarana yang digunakan untuk menentukan kelulusan karena ujian nasional pada tahun ini dibiadakan. Maka siswa tetap melaksanakan kegiatan ini dengan serius, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan kami berharap seluruh siswa yang ujian ini sukses sendaknya ke depan. Amin. Ujian akhir sekolah berbasis komputer di SMK Negeri 1 Benai ini diikuti oleh 219 siswa. Mobi berharap seluruh siswa ini mendapat hasil yang memuaskan. Dari Kabupaten Kwan Sing, Ivo Ali Dera Ceria TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!